Sejumlah orang tua yang mengantarkan putra-puterinya sekolah akhirnya balik arah pulang kembali setelah diumumkan libur selama 14 hari. Salah satunya adalah taman kanak-kanak yang terletak di kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, kecamatan Banjaragung Tulang Bawang pada Senin siang. Padahal pihak guru seluruhnya sudah masuk sekolah. Peran mereka yang mengajar murid beralih menginformasikan kepada orang tua wali murid bahwa sekolah libur mulai dari hari Senin kemarin sampai dengan tanggal 28 Maret mendatang. Kabar penetapan libur sekolah selama 14 hari terkait darurat penyebaran virus corona ini diterima oleh guru pada Senin pagi. Untuk meliburkan selama 14 hari ke depan ini karena terkait dengan penyakit covid atau virus corona yang terkenal ya atau covid-19 atau corona ini yang memang indikasi penularannya atau pengisolasiannya ya itu memang harus menunggu 14 hari. Peraturan pemerintah Indonesia meliburkan sekolah selama 14 hari ini bagian dari upaya memutus penyebaran virus corona yang sudah masuk ke Indonesia. Warga diminta tetap tidak panik. Pencegahan yang efektif yakni mengurangi aktivitas di tempat keramaian selama masa libur 14 hari berperilaku hidup bersih dan tetap menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.